1. Mengapulkan permohonan-pemohon untuk sebagian 2. Menyatakan norma pasal 4.114 ayat 1 Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary trust hold sebesar 4% menuai kecurigaan publik Pagian media sosial Denny Seregar turut berkomentar terkait putusan itu Denny Seregar pun langsung menyendet partai yang dipimpin Putra Bungsu Presiden Jokowi Kesang Pangarut yakni Partai Solidaritas Indonesia PSI Menurutnya keputusan MK itu adalah upaya agar PSI lolos ke DPR RI pada pemilu 2029 mendatang Ceritaan tersebut pun ramai dibahas warganet Sebagian besar kembali mengkritik MK yang mereka nilai semakin sering membuat keputusan aneh Diketahui ada pun alasan para hakim konstitusi sepakat menghapus Karena ketentuan ambang batas parlemen itu dinilai tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat Keadilan pemilu dan melanggar kepastian hukum yang telah dijamin konstitusi Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 Dan seterusnya dianggap dibacakan Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi pemohon Dalam pokok permohonan Satu mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian Dua menyatakan norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 Adalah konstisional sepanjang tetap dilaku untuk pemilu DPR 2024 Dan konstisional bersarat untuk dilakukan pada pemilu DPR 2029 Dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan Terhadap norma ambang batas Parlemen Serta besaran angka atau persentase ambang batas Parlemen Dengan perpedoman pada perseratan yang telah ditentukan Diulang tiga Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia Sebagaimana mestinya Empat, menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya Demikian dibutus dalam rapat perusatan hakim Oleh delapan hakim konstitusi Yaitu Suwartoes Laku Ketua Merangkap Anggota Saldi Isra, Arief Hidayat, Ernie Nubraniseh, Daniel Yusmik Pepwe Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia